Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita Baik nikmat berupa rezeki maupun kesehatan dan nikmat yang lainnya Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali dan menyapa sahabatku di channel ini Tentunya dengan harapan semoga Allah memudahkan segala urusan Sakinahkan rumah tangga Anda, dilapangkan rezeki Anda, serta dilunaskan seluruh hutang-hutang Anda Semua karunia rezeki adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia memberinya kepada siapa yang dikehendakinya Banyak orang yang resah, cemas, serta khawatir rezekinya tidak ada Bahkan takut rezekinya berkurang Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa untuk berdoa Tapi tentu saja kita barengi dengan usaha dan kerja keras Ada juga salah satu ikhtiar yang harus dilakukan untuk memperluas rezeki adalah Memperbanyak ilmu, beribadah, serta bersedekah Ada beberapa doa, diantaranya bisa kita amalkan juga ketika disucut terakhir di waktu sholat Seperti apakah amlah serta doanya Sebelum saya sampaikan, saya mengajak sahabatku Mari kita bangun channel yang kecil ini agar besar manfaatnya dengan cara like dan subscribe Bagi Anda yang sudah subscribe, tak lupa saya doakan agar selalu diberi kelancaran rezeki Dan dilancarkan segala hajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Inilah amalan doa serta tata caranya yang bisa sahabatku amalkan Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sub ilaya Allahumma sub ilaya Lakukan dan dibaca ketika sholat di waktu sujud terakhir Terserah sholat apa aja Entah itu sholat wajib atau sholat sunnah Bacalah sebanyak tiga kali saja Baca di dalam hati Jangan ucapkan Lalu panjatkan hajat serta permintaan sahabatku semuanya Insya Allah dengan penuh keyakinan dan istiqomah Apa yang menjadi hajat Anda akan cepat terkabul Alhamdulillah semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Bagi sahabatku semuanya Amin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh